PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH Setiap Pantarlih maksimal menangani pemilih sebanyak 300 orang. Masa kerja Pantarlih adalah 24 Juni sampai 25 Juli 2024. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idamholik kepada kontan, ko, Aibi, selasa 18 Juni 2024. Lalu, berapa gaji atau honor Pantarlih? Berdasarkan keputusan KPU nomor 472 tahun 2022, besaran honor yang diperoleh Pantarlih Pilkada 2024 sebesar 1 juta rupiah per bulannya. Selain menerima gaji, Pantarlih juga akan mendapat santunan jika mengalami kecelakaan kerja. Santunan tersebut antara lain meninggal 36 juta rupiah per orang, cacat permanen 30,8 juta rupiah per orang, luka berat 16,5 juta rupiah per orang, dan luka sedang 8,25 juta rupiah per orang.